Dedy Mulyadi siap rebut kursi gubernur di Pilgub Jawa Barat 2024. Lantas, berapa harta kekayaan dan hutang yang dimiliki mantan Bupati Purwakarta Kang Dedy Mulyadi? Nama Dedy Mulyadi tengah santer dan ramai diperbincangkan, setelah dirinya muncul sebagai calon gubernur Jawa Barat yang potensial pada Pilgub Jabar 2024. Lantas, berapa harta kekayaan dan hutang yang dimiliki sosok Dedy Mulyadi, di tengah kabar dirinya yang bakal maju jadi calon gubernur Jawa Barat. Kepindahannya dari Partai Golkar ke Partai Gerindra, bahkan disebut jadi langkah awal baginya untuk bisa merebut kursi gubernur Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta ini pun dinilai punya fans besar untuk menjadi calon gubernur. Tak ayal, Dedy Mulyadi pun disandingkan dengan nama-nama besar lainnya. Menanggapi isu yang beredar itu, Dedy Mulyadi mengaku tak menutup kemungkinan dirinya maju untuk mencalonkan diri sebagai cagup pada Pilgub Jabar 2024. Menurut dia, tidak mungkin dirinya jadi Bupati dua periode, sehingga bertarung merebut kursi gubernur Jabar adalah yang paling mungkin terjadi. Dedy Mulyadi sendiri merupakan mantan Bupati Purwakarta selama dua periode, yakni pada tahun 2008 sampai tahun 2013 dan tahun 2013 sampai tahun 2018. Pada saat ini, Dedy Mulyadi sendiri tengah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sejak tanggal 1 Oktober tahun 2019. Diketahui, bahwa Dedy Mulyadi telah aktif di dunia politik sejak tahun 1999. Ia pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode tahun 1999 sampai tahun 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Kabarnya, Partai Gerindra akan mencalonkannya sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur Jawa Barat pada tahun 2024. Dalam menghadapi Pilgub Jabar mendatang, Dedy Mulyadi telah menyatakan kesiapannya, secara finansial, harta kekayaannya mencapai 6,1 miliar rupiah, dengan penyumbangan terbesar berasal dari tanah dan bangunan, senilai 5,082,534,000 rupiah yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, ia juga memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin senilai 3,987,364,000 rupiah, termasuk 2 unit mobil, 3 motor dan sebuah sepeda goes, aset bergerak lainnya yang dilaporkan senilai 148,000,000 rupiah serta kas sebesar 465,135,925 rupiah. Namun, catatan LHKPN juga menunjukkan bahwa Dedy Mulyadi memiliki hutang sebesar 3,576,608,472 rupiah. Dengan demikian, total kekayaan bersihnya setelah dikurangi hutang adalah 6,106,425,453 rupiah. Ini adalah informasi mengenai harta kekayaan dan hutang yang dimiliki Dedy Mulyadi berdasarkan LHKPN. Selain itu, Dedy Mulyadi juga dikabarkan akan diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur jabar tahun 2024. Terima kasih telah menonton!